Ini kesekian kalinya pembunuhan dilakukan oleh para pemabuk. Saya ingin, kalian melaporkan secara jujur dan lengkap. Ampun Gusti Prabu, hamba sendiri tidak tahu kapan mulainya. Tiba-tiba banyak sekali pemuda-pemuda Madangkara yang suka bermabuk-mabukan. Warung-warung tuak dan arak tumbuh seperti jamur. Tidak, sementara kami tidak bisa menindak mereka karena tidak ada larangan berjualan minuman keras. Kita basmi saja penjual dan pembeli minuman yang meresahkan rakyat kita itu, kandap rabu. Kita tidak bisa bertindak tanpa landasan undang-undang mantili. Meskipun hukum malima itu jelas bisa dipakai untuk menahan para pemabuk. Yang perlu kita pikirkan adalah peraturan untuk pembuat dan penjualnya. Hamba mohon, Gusti Prabu akan bijaksana dalam memutuskan undang-undangnya. Karena selama ini kami menetapkan pajak yang sangat tinggi kepada pembuat minuman keras dan juga kepada penjualnya. Dan hasilnya cukup membantu pembangunan kita. Tapi, ada satu hal yang jauh lebih penting daripada sekedar pemasukan uang untuk negara paman rangka. Yaitu, rusaknya perilaku anak-anak muda Madangkara. Apakah hasil pajak minuman itu mampu untuk mengobati kerusakan perilaku yang sudah terlanjur terjadi? Iya, itu benar. Kerusakan watak dan perilaku itu sangat sulit untuk diperbaiki. Dan perilaku yang buruk dari para pemuda kita akan memberi citra yang buruk pada para pedagang manca yang berniaga di negeri ini. Akhirnya pelan, tapi pasti, mereka akan meninggalkan Madangkara sebagai tempat singgah perniagaan mereka. Dan kalau itu terjadi, maka perdagangan kita akan mati. Ampun, Gusti Prabu. Pendapat hamba ini mungkin agak terlalu berlebihan. Tapi hamba menaruh curiga, bahwa munculnya begitu banyak warung minuman. Bahkan penjual makanan keliling pun sekarang menyediakan tuak. Hamba yakin bahwa semua ini ada yang mengatur. Ada yang merencanakan untuk maksud-maksud tertentu. Iya, pendapat Linda Indra Kumala memang betul, Gusti. Paman Ranggata, apa di kawasan Madangkara ini ada pembuat minuman keras? Atau sebangsanya? Setahu Paman, hanya ada satu orang yang membuat minuman keras. Itu pun sudah gulung tikar. Tetapi beberapa penjualnya memang masih tercatat sebagai pembayar pajak minuman yang patuh. Sebelum kita bertindak, sebaiknya kita selidiki dulu asal usul minuman keras itu. Sehingga kita mampu menghancurkan sampai ke akarnya. Terima kasih telah menonton!